Intro Masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara Ombas mengenai antara konsolidasi atau rebutan kursi. Jadi Ibu Irma kalau dari Nasdem sendiri pasti adalah keinginan ya untuk bagaimana mendapatkan kursi atau dipilih oleh para Presiden Jokowi salah satu kader dari Nasdemnya. Sebenarnya upaya apa yang partai sendiri menujuan gitu ke Presiden? Ya sebenarnya kan begini visi misi kita membentuk partai politik adalah untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara. Indonesia ke depan jauh lebih baik, adil, makmur, aman, damai, sentosa kan seperti itu. Nah kalau itu tidak tercapai untuk apa kita bikin partai kan gitu itu yang pertama. Nah yang kedua Nasdem sejak awal tidak pernah bicara masalah kursi, tidak pernah bicara masalah jumlah, tidak juga pernah bicara masalah posisi. Jadi Nasdem selalu sampaikan kepada Presiden apa yang dibutuhkan Presiden kami siapkan. Kalau itu memang dibutuhkan kita siapkan. Kita nggak munafik juga untuk bilang bahwa kita nggak butuh, tentu kita butuh. Karena kita juga perlu mengawal Presiden, mem-support Presiden juga ya. Dengan program-program yang memang sudah ditawarkan Presiden kepada masyarakat dan itu juga dielaborasi oleh partai-partai politik termasuk Nasdem. Nah artinya di sini Nasdem juga bertanggung jawab untuk membantu Presiden. Maka kemudian yang dilakukan oleh Nasdem adalah mewakafkan kadernya. Mewakafkan kadernya. Jadi silahkan Presiden menggunakan kadar-kadar itu untuk ditempatkan di posisi yang memang sesuai. Seperti yang Adinda Fernandes bilang tadi. Inraignment in the right place itu memang penting sekali. Karena Zaken Kabinet itu pun sebenarnya, kalau Zaken Kabinet itu dilakukan oleh Presiden menurut saya nggak ada masalah juga Adinda. Kenapa? Karena partai politik hari ini juga memiliki kader-kader dari akademisi. Kader-kader dari politisi, kader-kader dari aktivis. Jadi profesional itu bagian dari politisi juga begitu ya Bu ya? Jadi sebenarnya yang paling penting dan harus digarisbawahi adalah seperti yang Fernandes bilang tadi. Orang tepat di posisi yang tepat. Sudah ada kan sinyal-sinyal dari Jokowi begitu Bu untuk melirik mungkin beberapa dari Nasdem ya? Masih disaku Presiden. Dan itu hak prerogati Presiden. Oke. Ya itulah istilahnya Nasdem hanya memberikan untuk mewakafkan begitu ya. Insya Allah. Siapapun akan siap untuk membantu Presiden. Kalau Mas Aliasundin melihat bagaimana situasi di partai politik ini. Presiden mengungkapkan Divisi Indonesia kemarin kalau beliau akan merampingkan istilah begitu. Itu mensimpelkan begitu ya tidak perlu banyak kementerian yang ada. Kalaupun ada kementerian yang tidak bermanfaat beliau akan pangkas. Itu kan sesuai tidak dengan apa yang terjadi atau realita yang ada? Ya kalau kita lihat rekam jejaknya sejak di awal pemberitaan dulu kan Presiden cukup banyak juga membubarkan lembaga-lembaga yang ketika itu dianggap tidak efisien gitu ya. Dan menyedot banyak anggaran gitu ya. Dan dari sisi reformasi birokrasi ini memang tugas jangka panjang untuk memperbaikinya gitu ya. Dan salah satu caranya mungkin menurut saya adalah selain soal kementerian-kementerian tadi atau lembaga-lembaga yang tidak efisien di pangkas. Tapi juga memperkuat komisi aparatur dan sipil negara. Kita tahu ini lembaga yang independen yang tugasnya mengawal proses kinerja dari ISN gitu ya aparatur sipil negara. Untuk itu penguatan terhadap lembaga ini penting. Karena beberapa waktu belakang ini muncul juga usaha-usaha untuk mempertili kewenangan dari KISN gitu ya. Jadi ke depan tantangannya dari sisi kelembagaan adalah memperkuat ini. Yang kedua kalau kita lihat dari sisi internal partai koalisi memang saya kira mulai muncul juga pasca pertemuan di MRT itu saya kira muncul juga respon dari partai-partai ini terkait mungkin juga untuk ada beberapa cara ada beberapa partai yang mencoba juga untuk menahan ada partai-partai yang masuk karena mungkin perbedaan platform gitu ya atau kepentingan strategis lainnya gitu ya. Tapi di internalnya saya melihat juga muncul juga aliansi-aliansi antar partai misalnya partai X bertemu mungkin Nasdem dengan Golkar gitu ya untuk menahan dominasi PDIP gitu ya. Karena kalau kita jumlahkan suara Golkar dan Nasdem kan lebih besar dibandingkan suara PDIP. Jadi itu cara juga cara seni politik partai-partai juga untuk berkomunikasi politik lah begitu ya. Berkompromi dengan presiden dan itu menurut saya sesuatu yang dalam politik praktis sesuatu yang lumrah sebenarnya terjadi. Ini menarik sekali karena memang ternyata di dalam partai-partai yang sudah mendukung sejak lama Pak Jokowi itu ada pertemuan-pertemuan tersendiri mungkin yang bisa dibicarakan. Nah apakah dari Nasdem sendiri itu membuat atau melihat partai yang akan masuk ini sebagai ancaman? Ini begini, Nasdem selalu berpikiran bahwa pemerintah yang kuat dan amanah itu harus didampingi oleh oposisi yang konstruktif dan elegan gitu ya. Jadi menurut kami kita butuh oposisi gitu ya. Kita butuh oposisi sebagai kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah gitu ya. Nah menurut kami juga kemudian ya sudah yang menang silahkan pemerintah yang kalah silahkan jadi oposisi. Kan itu yang paling baik menurut saya, menurut kami gitu ya. Jadi termasuk yang tidak setuju Bu? Bukan berarti tidak menginginkan mereka masuk tidak seperti itu. Tapi kan kita perlu ada check and balancing di situ. Ya kan ada yang pemerintah dan ada yang mengontrol. Kalau semuanya masuk ke pemerintah terus yang mengontrol siapa? Betul masuk yang tidak setuju ya Bu ya. Oke melihat ini dinamika ya pendapat boleh saja ya Mas Arya bisa setuju bisa tidak. Karena tadi oposisi pun itu merupakan hal yang sehat pada pemerintahan kita. Anda melihat ini seperti apa? Saya sepakat sekali soal pernyataan Bu Irma tadi bahwa kita butuh eksekutif yang kuat gitu ya. Tapi pada saat yang sama kita juga butuh legislatif yang kuat. Dan demokrasi itu mengandaikan, karena ini dipilih presiden dipilih secara langsung oleh publik. Legislatif juga dipilih secara langsung oleh publik. Dan demokrasi yang kuat tentu harus menisayakan adanya kelompok penyimbang yang kuat. Ibarat kalau tidak ada posisi demokrasi kita menjadi pincang gitu ya. Untuk itu saya kira tentu tidak semua partai juga akan berbondong-bondong masuk ke pemerintahan. Harus ada partai juga yang punya tugas melakukan kontrol itu gitu ya. Dan itu menyehatkan bagi demokrasi kita. Karena kalau terlalu banyak, karena menurut saya kalau kita lihat dari sisi data gitu ya. Dukungan yang kuat di parlemen itu, itu tidak menunjukkan kemampuan, produktivitas Dewan untuk menyetujui rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden misalnya. Di periode ini saya kira angkanya mungkin lebih kecil dibandingkan tingkat penerimaan pada zaman SBE gitu ya. Dulu usul-usul undang-undang yang dirancang oleh pemerintahan SBE itu sangat besar diterima oleh DPR dibandingkan zaman sekarang gitu. Artinya dukungan yang mayoritas di parlemen itu tidak menjadi jaminan DPR atau partai-partai yang berada di pemerintahan itu akan mendukung. Atau produktif dalam menerima usul rancangan undang-undang gitu. Tapi masih ada pengaruhnya? Pengaruh dalam? Pengaruh kalau misalnya ada dukungan terbesar di DPR untuk mengusulkan sesuatu? Ya harusnya kalau kita pakai logika soal dukungan gitu ya, tentu kalau dukungannya kuat di parlemen tentu pemerintah akan mudah mengusulkan rancangan undang-undang tertentu dan diterima oleh DPR karena dominasinya tinggi. Tapi kalau data menunjukkan ternyata itu tidak juga gitu ya, tidak ada korelasinya antara support kepada pemerintah dengan produktivitas anggota Dewan dari partai koalisi menerima rancangan undang-undang tersebut. Artinya pemerintah tidak perlu juga bikin-bikin koalisi yang gemuk gitu ya. Dan pemerintah menurut saya harus memberikan satu pelajaran politik penting kepada kita sebagai publik bahwa seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rimah, kalau harus ada konsistensi sejak awal. Karena tidak mudah juga kita menyaksikan secara langsung bagaimana terjadi perbedaan platform yang tajam antara partai A dengan partai B, kandidat A dengan kandidat B, terus sekarang berada dalam satu perahu bagaimana menegosiasikan itu, mengkompromikan itu, itu tidak mudah gitu ya. Atau mungkin ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi birokrasi yang susah begitu, untuk membuat birokrasi semakin simpel. Saya kira begini, kenapa DPR periode hari ini tidak begitu banyak meloloskan undang-undang? Kami di Komisi 9 memang berusaha untuk tidak banyak-banyak membuat undang-undang, karena undang-undang yang sudah ada, yang sekarang ada itu sudah sangat banyak dan masih banyak yang tumpang tindih. Kemudian juga klausul-klausul yang bersayap-sayap itu juga masih harus banyak indirevisi. Sehingga kami di DPR tidak lagi mengejar kuantitas, tapi lebih kepada kualitas. Nah itu yang juga diminta oleh Presiden sebenarnya. Jadi sebenarnya tolok ukur kerja DPR sebenarnya bukan bagaimana DPR bisa menyelesaikan banyak undang-undang, tapi bagaimana undang-undang yang dibuat oleh DPR itu komprehensif, kemudian bermanfaat, dan ketika keluar tidak langsung di judicial review misalnya seperti itu. Dan ada prioritasnya ya Bu ya? Ya, nah inilah yang sebenarnya menjadi tugas parlemen. Nah maka kemudian saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kita butuh oposisi yang konstruktif dan elegan itu. Kalau semuanya ada di dalam koalisi, siapa nanti yang akan mengawal? Karena Presiden kan nggak bisa bekerja sendiri. Presiden dibantu oleh semua pembantu Presiden di kementerian. Belum lagi di bawah-bawahnya, belum lagi di daerah. Nah ini kan butuh pengawalan yang sangat luar biasa, agar visi misi Presiden yang kemarin yang sangat komprehensif tersebut mencapai target. Nggak ada kontrol saya kira. Kalau nggak ada kontrol ternyata susah. Kalau Mas Arya sendiri dari kacamata Anda begitu, oke katakanlah tidak semua yang masuk gitu. Masih ada partai yang berada di oposisi, namun tidak sebanyak kemarin ketika mereka sedang beradu. Apakah itu akan bisa membuat pemerintahan juga masih sehat atau mungkin kekurangan partai oposisi? Ya saya melihat hari-hari belakangan ini partai-partai, beberapa partai itu kehilangan values ya, kehilangan nilai gitu. Kenapa begitu? Karena mereka dengan mudahnya switch dari satu posisi kepada posisi yang lain gitu ya. Padahal mungkin platformnya berbeda, tapi dipaksakan gitu ya. Mungkin kita harus benahi soal-soal penanaan politik ini gitu ya. Karena salah satu motivasi juga orang bergabung dengan pemerintahan itu kan akses kepada finansial gitu ya. Nah kalau finansialnya dibenahi dengan baik gitu ya, dan penggunaan anggaran-anggaran itu memang kebutuhannya untuk kepentingan publik, mungkin partai-partai pasca pemilu tidak lagi berpikir apakah mereka akan berada di koalisi atau tidak. Dan PR soal penanaan politik ini memang tugas yang tidak mudah gitu ya. Karena pertama kita dari sisi keinginan publik untuk berpartisipasi, memberikan sumbangan kepada partai itu rendah gitu ya. Yang kedua juga opini publik terhadap partai-partai ini. Hari ini beberapa partai misalnya menghadapi situasi di mana partai di, di apa, apa, sefinancingnya tidak terjadi, para oligar menguasai penanaan internal gitu ya. Dan untuk menyelesaikan itu tentu kita harus dorong juga penggunaan APBN untuk mendanai partai-partai ini. Kalau kita bisa berikan dana yang bisa dipertanggungjawabkan, pemerintah atau lembaga yang berbenang juga bisa mengecek gitu ya, atau mengaudit apakah penggunaan keuangannya dilakukan dengan baik atau tidak. Kalau tidak misalnya mungkin bisa ada punishment-nya, misalnya tidak bisa ikut pemilu untuk beberapa dapil tertentu atau diberikan sanksi-sanksi khusus gitu ya. Berarti dengan kata lain, partai-partai ini pindah mengikuti pemerintah demi menyelamatkan partai saja begitu mas? Saya kira itu salah satu asumsi yang memang bisa kita buktikan ya. Karena bagaimana kita menjelaskan gitu ya, orang dalam kampanye punya platform yang tajam perbedaannya, terus sekarang pemerintahan terpilih mau akan dilantik, kemudian tiba-tiba nyebrang-nyebrang cross the line gitu ya. Jadi apa yang menjelaskan selain alasan-alasan yang mungkin alasan-alasan strategis finansial itu gitu. Sependapatnya Ibu dengan hal itu? Untuk melakukan partai atau bagaimana ini? Ini kan dinamis ya. Orang selalu bilang bahwa politik ini kepentingan. Tapi saya selalu sampaikan ya di setiap kesempatan bahwa politisi atau setiap politisi atau partai politik itu jangan hanya selalu menggunakan politik pragmatis, politik praktis, tapi juga gunakanlah politik etis gitu. Jangan cuma pragmatis dan praktis gitu, tapi politik etisnya juga digunakan gitu. Sehingga moral dari partai politik tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Ada partai politik yang aneh gitu ya menurut saya. Masuk kabinet hanya untuk kursi, tapi di dalam bukannya mensupport justru malah bikin kacau gitu. Begitu hampir-hampir selesai nih, nyebrang lagi ke tempat lain gitu. Nah yang begini-begini nih yang sebenarnya harus dievaluasi. Harus ditertipkan ya. Harus ditertipkan. Seperti apa harusnya menertipkan ini Mas Arya? Ya saya kira Pak Presiden harus punya memberikan sinyal yang jelas dan tegas kepada partai ini soal blueprint kabinet dan apa yang ingin dicapai dalam lima tahun ini gitu ya. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin itu adalah sinyal yang tegas juga bahwa kita butuh oposisi. Itu kan artinya mungkin ada partai yang mau masuk di ini tuh. Itu gak mudah loh, Anda pengen masuk itu gak mudah loh. Ada caranya, ada persyaratannya dan segala macam gitu ya. Itu jelas banget sinyalnya gitu. Yang kedua, Presiden juga menyampaikan kami, saya akan bicarakan dengan anggota koalisi gitu ya. Apakah saya akan terima atau tidak. Itu kan juga sinyal yang jelas juga bahwa sebenarnya ya itu cara Presiden juga untuk memberikan kesempatan menampung aspirasi dari partai-partai yang berada di 0-1 gitu ya. Saya kira itu. Baik, oke. Kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita mengenai apa saja visi Pak Jokowi untuk Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Sampai jumpa di video selanjutnya.